Intro Secara alami memang kawasan hutan Gunung Merapi yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah kawasan tamang nasional merupakan habitat alami untuk berbagai jenis ganekaragaman hayati baik kunduhan maupun satmanian Gunung Merapi masih bisa kita jumpai seperti Bang Jawa termasuk juga Makaka dimana kalau hasil penelitian terakhir di awal tahun 2014 terdapat sekitar 5 kelompok di Kaliurang dengan jumlah populasi sekitar 195-200 ekor meskipun tidak kami hitung secara teliti kita melihat ada peningkatan populasi Makaka di Kaliurang khususnya itu pasca erupsi 2010 Makakanya sendiri untuk di Kaliurang memang kelihatannya sudah mengalami perubahan perilaku dimana dia mempunyai ketergantungan terutama sumber pakannya dimana pada jam-jam tertentu dia mengambil makanannya mencari makanannya itu di pusat-pusat kegiatan manusia kalau monyet itu tahun 94 turun ke sini itu 94 jadi 93-94 tapi sewaktu itu kalau digusah misalnya ayo gitu pergi sekarang enggak makanan ini misalnya saya tunggu kan baru saya baru begini ngambilnya dari sini misalnya saya baru dari sana misalnya enggak ada orang ngambilnya di sana misalnya enggak ketahuan yang dipilih tahu tadi pagi sudah turun biasanya segini ruami sekali kan kalau bunyi dek-dek-dek itu bunyi seng itu atap-atap itu bunyi dia semakin senang kan gini tuh main-main itu suka dan rusak itu atap-atap sengnya dirusak sama monyet kan bawa ketapel itu sekarang belum bawa lupa bawa itu kayu ya segini senjata gitu lah misalnya ketahuan kalau kesering enggak ketahuan terlena apakah melengah sedikit aja misalnya dulu kalau ada orang beli disini kan ada jajar-jajar gini nanti ngambilnya dari sini ikut-ikutan kayak jadi orang ngambil gini kok ada beda tangannya itu kan kabut oh ya gimana ya ya orang pengunjung itu misalnya disini kesini itu kan ada yang takut monyet tapi kok kebanyakan itu suka sama monyet bilangnya monyet kali orang ramah-ramah kalau masalah bagiannya sebetulnya besar kecilnya juga mengganggu tapi dilanjut sih kalau untuk wisata kita juga diuntungkan karena tamu-tamu seneng lihat monyet seneng hal ini bawa kacang bawa pisang gitu untuk moto-moto itu sebenarnya kalau makan itu buat kita tapi kalau ada monyetnya papa mau ngasih atau untuk pengunjung memang kelihatannya menjadi sesuatu yang menarik ya ketika mereka melakukan interaksi dengan makaka misalnya ketika dia mau ngasih ngasih makanan itu bagi pengunjung kita lihat itu merupakan suatu atraksi yang menyenangkan gitu meskipun dari kacamata yang lain kita sebagai pegawai konservasi itu kan sebetulnya merupakan perilaku yang tidak benar karena kan perilaku memberi makan ke makaka atau ke monyet itu nanti lambat laun akan merubah sifat alami dari monyetnya kesukur mungkin upaya yang yang bagus adalah kalau kita mengenakan aturan yang sangat ketat terhadap pengunjung dimana gak boleh bawa makanan tetapi ya itu juga dirasa sementara ini masih sangat sulit karena aktivitas pengunjung ke kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang terutama di Nirmolo ataupun Kalimurang mereka memang biasanya adalah wisatawan keluarga gitu mereka ingin nyantai terus aktivitasnya itu makan bersama misalnya di tempat wisata itu sehingga interaksi antara monyet dan pengunjung di hal makanan ini ya memang ya masih seperti itu tetapi kalau kita melihat di kawasan hutan Gunung Merapi di tempat yang lain misalnya di Turi di Kemalang di Magelang dan di Pulau Lagi itu memang cenderung berbeda dengan kondisi di Kalimurang yang notabene disitu terdapat obyek wisata alam dengan aktivitas kunjung itu mereka memang rajin turun dan mendatangi kebun-kebun milik warga seperti di Kemalang atau di Boyolawi yang kebetulan letak dari kebun-kebun milik warga dengan tanaman-tanamannya itu berhimpitan langsung atau sangat berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebetulnya upaya-upaya pencegahan dari warga itu sudah cukup dilakukan misalnya di daerah Boyolali itu saya perhatikan kebun-kebun warga yang berdekatan dengan kawasan hutan itu sudah dikasih kayak semacam jaring atau paranet untuk menjari masuknya monyet ke kebun tetapi kelihatannya monyet juga cukup belajar ada saja caranya yang dilakukan oleh monyet tersebut sehingga dia bisa mengambil makanan dari dalam kebun-kebun kebun-kebun kita merespon keluhan dari dua warga desa desa tetangga yaitu desa gendah sari dan desa talun ini mereka-mereka resah dengan keberadaan keragra liar yang sudah masuk ke pertampungan bahkan ke perladangan keragra tersebut merusak tanaman warga aksi warga pokoknya keragra yang meresahkan ini harus dirusir dari dia berada di suara desa di kira-kira sari maupun di desa talun langkah pertama kita mengadakan aksi kepada keragra tersebut kita ya ini memberikan efek serah ataupun sok terapi kepada kera-kera kalau merasa dia diusik biar tidak kembali ke dimana dia berada dan merusak tanaman yang ada ini melibatkan mengerahkan 5 desa ini warganya diperkirakan 1.500 orang terdiri dari TNI Polri dari BAPBD pemerintah kecamatan Relawan Sar para kepala desa lima desa dan semua perangkat termasuk otak-otak masyarakat diperkirakan 1.500 ini kita estafet untuk mengusir gerah sebetulnya kalau monyet tekor panjang itu termasuk jenis yang tidak dilindungi oleh undang-undang dan sebetulnya saya perhatikan di Jawa Tengah misalnya itu ada kuota untuk menangkap cuma memang yang sering menjadi bahan diskusi itu meskipun monyetnya masuk ke luar kawasan tetapi monyetnya itu berasal dari dalam kawasan Taman Naswa Bungu Murapi dimana meskipun jenis makaka fasikularis atau monyet tekor panjang tidak dilindungi undang-undang tetapi ketika berada di dalam kawasan konservasi dalam hal Taman Nasional berarti kan dia dilindungi juga karena yang dilindungi adalah rumahnya atau habitatnya otomatis ketika rumahnya dilindungi isinya yang ada di dalam rumah tersebut pun sama-sama dilindungi memang apa namanya terjepit juga saya lihat posisi monyet itu dimana dari atas dia ada yang mempengaruhi dari letusan gunungnya sedangkan dari bawah aktivitas warga aktivitas manusia juga masuk ke dalam wilayah yang seharusnya menjadi rumah bagi mereka untuk keberadaan sakwa monyet ekor panjang yang ada di palian ini sebenarnya sudah sebelum sejak zaman hutan ini jadi hutan produksi itu karena tegatan juga masih bagus sehingga monyet ekor panjang ini banyak ditemui di awasan sebelumnya awasan hutan produksi waktu itu masuk RPH resokusi hutan pemangkuan hutan palian ini terdapat banyak monyet ekor panjang karena banyaknya monyet ekor panjang kemudian pada tahun 1996 diusulkan menjadi kawasan suaka margasatwa tapi karena berjalannya waktu di kawasan suaka margasatwa ini SK turun baru tahun 2000 dan berjalannya waktu karena ada reformasi yang kebapasan itu kemudian penjaraan berada dimana-mana di kawasan palian ini suaka margasat palian ini menjadi penjaraan sehingga keberadaan monyet ekor panjang lari ke luar kawasan jadi untuk saat ini keberadaan monyet ekor panjang berada di luar kawasan karena apa hutan ini masih dalam tarap rehabilitasi jadi sebenarnya bisa masuk karena di dalamnya karena reformasi tadi banyak pernah adanya penggarap atau tumpang sari di dalam kawasan sehingga monyet ekor panjang yang masuk ke dalam kawasan sebenarnya dihalo oleh petani yang ada di dalam keluar tapi yang petani ada di luar kawasan sudah menggalau ke dalam sari keberadaan monyet ekor panjang ini kebingungan untuk kerjasama dengan BKSDA Yogyakarta ada dua tahap yang pertama tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 programnya adalah rehabilitasi dan regenerasi kawasan suakam rakyat kawasan kegiatannya kita adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan SM palian menjadi habitat monyet ekor panjang kemudian untuk tahap kedua tahun 2011 sampai 2016 programnya adalah optimalisasi pengelolaan suaka marja satwa palian kalau dari MSCG memang waktu itu kita datang pertama kali di palian tahun 2004 kondisi SM palian ini memang terbuka betul jadi hanya kelihatan bukit-bukit yang dinamakan pegunungan sewi karena hutannya habis dijarah ketika reformasi politik Indonesia kita masuk monyetnya sudah tidak ada di palian jadi kita hanya mendengar dari BKSDA bahwa dulunya banyak digunih oleh monyet ekor panjang kita ingin mengembalikan fungsi SM palian itu menjadi rumah untuk monyet tersebut kalau dari pengamatan kami memang kegiatan kami diawali dengan penanaman aneka jenis tanaman baik buah buan maupun kayu-kayuan karena di pemikiran kami monyet pasti membutuhkan sumber pakan dari tanaman buah buan dan dia juga membutuhkan tempat untuk berlindung yaitu tanaman kayu keras tanaman yang besar jadi gosetnya cukup panjang selama beberapa tahun ini memang kita amati setelah ditanya mulai nampak bagus monyetnya mulai sedikit demi sedikit kembali ke kamarnya tapi kendalanya masyarakat ingin memakasih daun-daun karena untuk penyelan tembang sari juga ada yang istilahnya memotong akarnya agar tanaman untuk mati ini kalau KSDA itu dia menangani di kawasan konservasi nah sedang kita itu menangani di luar nah sementara kerai keruan yang ini lebih banyak di luar kawasan konservasi yang ada di kawasan konservasi itu hanya satu yang itu ada di satu warga satu walehan itu saja dan itu sangat daya dukungnya sangat kecil awalnya kerai ini hanya terkonsentrasi pada beberapa rumah misalnya kalau di daerah selatan ini ada di sekitar pantai ada sekitar pantai selada dua dua yang serang mengambil rumah kemudian kalau yang ada di lebih dalam artinya dari pantai itu ada di salah satu gua namanya di gua bilat kemudian di sekarang yang sekarang menjadi suaka warga apa di palian itu awal itu juga termasuk koloni awal kemudian di pegunungan api purba ini juga menjadi koloni awalnya nah dari sini kemudian banyak menyebar ke beberapa tempat yang sampai saat ini belum kita identifikasi secara pasti jumlahnya dan koloninya yang yang tersebar ini untuk langkah dekatnya kita ada sosialisasi di masyarakat pertama kita ajak masyarakat untuk mengenal satwa ini kebetulan kita berada di masyarakat jawa masyarakat jawa ada filosofi masyarakat jawa itu ada filosofi hidup berdampingan itu dengan paling tidak dengan dua jenis satwa yang pertama tikus yang kedua kera ini ada filosofi bahwa tidak akan pernah bisa orang harus memisahkan dengan dua dua apa nih dua dua disatwa ini karena menurut sejarahnya karena manusia ini menurut orang jawa menurut kultur orang jawa manusia ini kepotangan budi pertama dengan tikus kedua dengan kera ini menurut orang jawa dan ternyata ini memang berkembang sehingga kalau mau menghabiskan tikus itu tidak pernah bisa karena katanya dulu menurut para jawa ini diserang oleh turun turun itu yang bisa mengalahkan bangsa tikus dan bangsa serang kemudian ada perjanjian harus berbagi tempat dengan kekuannya ini itu kulturnya dan dia memang mempercaya itu tetapi itu berkembang sehingga kita bidar itu untuk gunung kitil untuk masyarakat gunung kitil itu bisa jadi karena kera ini sudah menjadi hama ya di mata masyarakat ini berarti kita harus harus berpihak pada masyarakat bahwa kera ini memang harus ditangani karena sebagai anak tapi kalau kita melihat kera ini sesuatu satwa yang harus diperhatikan maka kita juga harus berpikir tentang bagaimana kemudian kita bisa mengamankan kera ini jadi kita harus mencari solusi yang kedua-duanya bisa jalan di desa Sidoarjo itu setiap peduguan tentunya itu kan banyak lereng-lereng gitu banyak banyak lereng-lereng banyak teping-teping yaitu monyet banyak yang berpenguli disitu jadi untuk di desa Sidoarjo sendiri monyet apa peduguan yang tidak terserang monyetnya cuma paling tidak dua dua peduguan yang ada disebelah bawah sana jadi untuk di peduguan Niemani sendiri itu letak geografisnya itu dipilingi oleh teping-teping jadi jadi kalau manusia tidak bisa sampai sana kalau monyet tidak sampai sana jadi untuk populasi apa namanya populasi monyet populasi kerai perpanjang itu yang paling banyak itu terdapat di peduguan Niemani mungkin karena apa namanya karena di lahan pertanian apa di lahan tempat kerai itu hidup itu sudah tidak ada makanannya terus dia cari makanan sampai ke sekitar pemukiman warga masyarakat yang paling parah itu salah untuk menangani apa namanya monyet supaya tidak terserang tidak menyerang ke lahan pertanian lahan kenaman pangan itu masyarakat dulu itu menunggu jadi ditunggu itu jadi dari subuh sampai mahrib itu ditunggu ke di lahan pertanian nya itu jadi lengah-lengah sedikit apa namanya lahan pertanian yang ditunggu itu seantinya pulang jam lima itu bisa itu nanti japan kerak monyet itu masuk ke pekarangan warga masyarakat itu mengurangi populasi kerak ekor panjang itu pernah juga dari pemerintah mendatangkan suku badui tapi walhasil kurang memuaskan itu dapat berapa ekor itu jadi untuk mengurangi itu warga masyarakat pernah juga di kampung sebelah itu membuat yang namanya posong itu dari bambu itu macam apa ya macam kerucet itu loh macam kerucet itu yang dibuat dari bambu terus disitu kan ada lahan pertanian nah ada lahan pertanian terus dibuat itu pas keram keram nyerang lahan pertanian itu diburu dan masuk ke kosong semua itu jadi dia bisa menangkapnya pernah juga terjadi jadi mas saya cerita dari beberapa pendukuan itu berinisiatif untuk memburunya tapi enggak berhasil jadi disitu itu bisa monyet bisa sampai ke sana ke lereng-lereng ke tebing-tebing itu manusia enggak bisa ke sana jadi enggak bisa berhasil kita bertani untuk tanaman pangan itu tidak berhasil ada salah satu inisiatif warga masyarakat itu mencoba untuk nanam apa namanya nanam tanaman perkebunan cengkeh terus kopi itu kalau kopi itu ya dimakan tapi tidak begitu parah disamping itu yang paling disitu ditanami cengkeh tidak hidup itu dia ditanami tanaman kehutanan kayu jati kayu maoni albasia sama akasia jadi untuk tanaman itu kan kerak ekor panjang atau pun monyet itu tidak mau memakannya kalau sini kan ada dekat dengan suroloyo mas jadi suroloyo dengan keindahan panoramanya itu tak kalah tak kalah bagusnya itu juga keindahan panoramanya bahkan mungkin kalau monyet itu bisa dikendalikan oleh bisa dikendalikan dibuat tempat wisata itu juga bagus sampai sekarang belum ketemu formula yang paling pas itu apa dan juga dimungkinkan memang formulanya di satu tempat dengan tempat yang lain pendekatannya juga harus berbeda melihat potensi permasalahannya masing-masing dikendalikan